kalau saya tidak punya pengalaman saya tidak mungkin bisa bercerita disini jadi pengalaman itu adalah guru guru yang setiap hari kita harus bisa belajar dan karena dari sebuah pengalaman kita bisa belajar dan menemukan jalan keluar itu menurut saya jadi gini kita sekarang bahas lagi tentang jebakan tumbal jebakan tumbal itu jadi gini saya tahu ya kadang di Al-Quran itu Allah memberi rezeki sesuai dengan kadar masing-masing jadi forsinya udah masing-masing tapi aneh jika kita rezeki kita itu di dunia ini benar-benar ibaratnya disamakan dengan kategori orang yang sangat rendah atau tidak layak untuk diberikan rezeki sana tuh kita di mata dunia itu hina banget ya nah makanya saya tuh belajar kenapa bisa terjadi seperti itu kan 13 tahun ini dari tahun 2008 pengalamannya saya gak tahu tuh ya bahwa orang-orang sekitar saya itu memanfaatkan saya jadi memang dulu rumah saya waktu dari kecil juga sering dikontrakin ya banyak ada orang Batak ada orang Jawa ada berbagai macam suku disitu nah ada orang Sunda macam-macam disitu nah itu yang paling lama terakhir adalah pawawan yang dekorasi dia juga punya perusahaan catering kalau gak salah dekorasi buat dekorasi kerjasama dekorasi dan catering jadi banyak dia perusahaan-perusahaan yang meminta dia untuk dekorasi untuk makanannya untuk pokoknya dia spesialisnya buat dekorasi 13 tahun dia kontrak di rumah saya rumah orang tua saya maksudnya nah disitu ada Victor orang Batak masih gak tahu ya bapak saya itu ternyata dimanfaatkan bapak saya itu dimanfaat bapak saya itu gak pernah ibaratnya sepanjang hidupnya dia 64 tahun ini mendapatkan kebahagiaan hidup paling ada cuma sakit-sakitan kalau dia mendapatkan objek pun objek objek objekan gitu aspal dia juga ibaratnya fair ya sportif tapi orang-orang yang di sekitarnya dia lingkungan rumah atau teman-teman itu memanfaatkan bapak saya gitu dari projek asfal gitu ya namanya juga pegawai negeri kan sana-singat atau calo tanah gitu bapak saya udah kayak gitu dimanfaatkan nah ketika bapak saya meninggal itu benar-benar saya terisolasi banget gitu ya isolasi jadi ibarat bapak saya baru tahu bahwa saya itu sama orang lingkungan sini itu dibuat jadi dua jadi dua memang mereka memang tujuannya untuk ketemu cari investor ya 2008 itu kenalan di pesos dengan gayaan canda senang nah dia mungkin dia ikan besar untuk kekuasaan ya nah yang ketemu pertama duluan efni efni biar di duiria dia udah menangkap-nangkap ikan ikan kekuasaan makanya mereka berusaha untuk ngejar lah mereka babel lah istilah dan kayak gitu nah bapak saya tuh udah-udah inciran padang batak cina sebenarnya udah untuk jadi penguasa disini ya menangkap ikan dan ibarat ya tumbarnya ya keluarga saya bapak saya meninggal akhirnya terus om saya Om Hadi meninggal Pak De Tonok juga meninggal waktu mereka meninggal semua terjadi lonjakan besar ya perubahan kekuasaan pada bapak saya juga orang biasa cuma PNS di pertanian doang gitu dan ibaratnya gak pernah jadi apa-apa gitu bapak saya gitu cuma kerja di bagian perpustakaan aja gitu ibaratnya di bagian perpustakaan administrasi kayak gitulah perpustakaan administrasi kayak gitu nah jadinya sejak ada investor Gayan Candasenam terus Pak Akas itu semua terjadi perubahan besar gitu nah memang apa asal mau ada yang ngontrak ya terakhir ada kontrakan Tia Tia terus Samuel Ryan itu mereka padahal ngontrak disini tapi mereka jadi bikin kerajaan di daerah Rampung Makassar dan Halim gitu sampai bentuk kemana-mana gitu yang kayak Pak Baci Padang Batak Cina gitu saya juga kerja di bidang investasi ketemu sama susan abu susan kenal sama etni juga karena saya kenal disitu nah itu kok jadi club mereka itu bikin suatu kerajaan di univers ini masuk dunia juga makanya ada sepak bola terus-menerus atau korupsi besar-besaran yang ditumbang keluarga saya keluarga saya yang susah terus mereka enak-enakan terusnya gitu ya jadi mereka terus enak keluarga saya diambil ditumbang tiap mereka enggak ada duit mereka menangkap ikannya dari sini gitu baik itu lingkungan tetangga lingkungan keluarga jadi seperti itu jadi kan enggak adil yang saya diisolasi tanpa rejeki malah justru saya juga ibaratnya enggak tahu apa-apa makanya karena banyak pengalaman nah itu kan jadinya kan saya cari tahu kenapa bisa begini cari tahu terus oh ternyata penyebabnya ini jadi jadi memang dulu banyak orang yang ibaratnya baduk kayak seblorok gitu nunggu-nunggu depan rumah investor investor kayak gaya atau investor lain yang mengontrak ke rumah lah ibaratnya ibaratnya bisa mengambil hubungan dari gaya channel sena dari koneksi hubungan hubungan saya dan itu bentuk suatu politik pemerintahan yang udah terbukti semuanya jadi mereka berkuasa nah sekarang saya tanya dunia ini buat siapa kok tega banget sih tidak gini-gini jadi keluarga saya juga ikut-ikutan dari ibu saya dari keluarga bapak saya juga ikut-ikutan terus saya juga gak ada dapat rejeki sama sekali mau dapat kena taiknya doang ibaratnya kena semprotan doang dari orang lain gitu kan ibaratnya itu kan gak adil jadinya saya cari tahu pas saya lihat kenapa toko-toko ada bacaan tiara tiara siapa gitu kan terus lalu karena kebetulan saya juga simbolnya universe tangan saya ini ibaratnya universe jadi secara langsung dia berkomunikasi dengan saya lewat simbol-simbol yang ada di universe ketika saya tahu dia bentuk awan dia bentuk suatu komunikasi dengan saya juga dan mereka juga sering ke kamar saya juga berkomunikasi dan ya bisa jadi tahu lah penyebab asal-usulnya itu ternyata keluarga saya yang jadi tumbal mereka yang enak-enakan saya gak bergaul sama sekali saya di isolasi di sini waktu saya sakit tetangga juga gak ada yang menjuni sama sekali dan gak ada yang menganggap saya di rumah malah saya dianggap waktu tanggal saya babu kan tiga banget sudah SO2 dianggap babu sekolah capek capek dihina oleh keluarga kandung sendiri jadi pokoknya saya ibaratnya kesannya apa mereka yang butuh saya mereka yang butuh saya pada akhirnya karena mereka yang ibaratnya susah nantinya mereka yang beranak mereka yang susah saya yang bekerja tapi saya gak dapat bayaran atau gaji yang sepantasnya sesuai dengan pendidikan saya jadi jahat ya kehidupan ini jadi saya ingat pengorbanan babu saya itu babu saya sakit-sakitan orang lain bersenang-senang di acar bikin kerajaan televisi bikin kerajaan di radio padahal babu saya sakit nyari uang juga benar babu saya itu dari hasil kerja kantor di PNS paling berapa dapat sedikit sama kerjanya di objek asfal calon-calon tanah itu orang lain cari kekuasaan bikin kekuasaan sehingga membentuk suatu pemerintahan politik di sini melalui hubungan-hubungan saya itu kan gak adil saya sama sekali 13 tahun ini gak mendapatkan rezeki yang sepantasnya malah dibilang babu babu oleh keluarga kandung sendiri babu oleh lingkungan tetangga jahat banget malah saya tidak dianggap makanya banyak yang ilegal yang ibaratnya mengatasanakan saya dari grup padang yang tidak banyak lagi duiri yang saya ajam karena memang intinya mereka pengen cari investor untuk membuat kerajaan mereka seluruh dunia itu itu tumbalnya itu dari keluarga saya banyak om joko juga meninggal itu banyak mereka yang enak mereka yang nyari tumbalnya di sini kalau kalian mau yang sendiri semua dari hubungan saya si novak itu kan pupuk yang dari Mekasari tetangganya novak dari guru padang itu kan mereka juga dari hubungan saya Christine Elia dari awal saya teman-teman saya SMA 9 Nani FNIFYANTI terus Indah Susanti teman kakak saya yang angkatan 78 itu dari hubungan saya mereka grup-grup padang ini dari dulu memang awalnya pengen jadi ruler atau penguasa ikut organisasi citra kalau Batak itu citra kalau padang itu ada organisasinya di masjid itu pengajian atau apa-apa itu dari investor khususan dari equity awalnya jadi semua sudah ketebak saya jadi isolasi disini tidak bergaul tidak dikunjungi ketika sakit dicuekin dianggap tidak ada saya sudah 39 tahun tinggal disini mereka yang bikin kerajaan makanya Allah saya ngutup juga Allah saya juga ngutup dunia ini juga karena jahat pada saya saya sama sekali tidak diberi rezeki sama sekali dari sekerja perasaan sendiri itu pada bayaran karya saya kerja perasaan saya hubungan-hubungan juga saya saya marah sama dunia ini sudah sepantasnya mereka mendapatkan hukuman sekarang itu kan ibaratnya peradilan Allah peradilan Allah melalui alam semesta ini universe berarti Allah sudah datang ke bumi untuk mengadili semuanya kalau silahkan kalau kalian mau teruskan untuk menjadi error silahkan untuk menjadi salah silahkan tapi ibaratnya kalian sudah tahu kan future masa depan itu mungkin tahun beratus tahun lagi nanti ibaratnya atau apa gitu buminya akan hancur bulan akan hancur dan semua akan bunah itu akibat dari penyakit yang hatna saya itu berjuang saya itu tidak ada siapa siapa ibaratnya saya tolong juga tidak ada tapi manusia itu jahat sama saya ibaratnya nyari tumbah di keluarga saya terus mempengaruhi kedua orang mempengaruhi ibu saya terus ibaratnya bersenang-senang membuat kerajaan sedangkan saya ibarat untuk hukum tanpa ada rejeki sedikit dari hasil kerja kerja sendiri terima terima terima